Jelang bertemu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 kabar kurang mengenakan datang dari klub kebanggaan kota Semarang PSIS Winger serbabisa mereka, Wawan Febrianto dipastikan tak memperkuat Maesha Jenar di sisa Liga 1 musim ini PSIS Semarang resmi mengakhiri kerjasama dengan Wawan Febrianto yang dilepas dengan skema transfer ke salah satu klub Liga 2 Pengumuman tersebut disampaikan klub pada Rabu 25 Oktober kemarin Manajemen PSIS pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wawan selama satu setengah musim di PSIS Wawan Febrianto bergabung bersama PSIS Semarang sejak 11 Mei 2022 Pemain asal padi Jawa Tengah itu dipoyong dari klub Borneo FC Pada musim pertamanya bersama PSIS Semarang, Wawan mencatatkan penampilan sebanyak 28 kali dengan mencetak 3 gol dan 2 asis Pada Liga 1 musim 2023-2024, Wawan jarang mendapatkan menit bermain Bahkan pemain jepulan SAD Indonesia itu banyak mengawali laga dari bangku cadangan Yang kalah bersaing dengan kali freitas yang tampil gemilang musim ini Pada putaran pertama ini, Wawan baru bermain sebanyak 7 kali dan belum mencetak 1 gol pun Hengkangnya Wawan membuat PSIS kini hanya menyisakan Rian Ardiansha sebagai pemain lokal di posisi penyerang sayap Sisanya didominasi pemain asing yakni Taishimaru Kawa, Fitinyo, dan Kali Freitas Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia